Peradaan mesin pemusnah sampah medis atau insinerator di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kota Payakumbu hingga saat ini belum juga dimanfaatkan. Masyarakat sekitar mengaku khawatir menggunakan mesin ini karena diduga akan mengganggu produksi tanaman mereka. Mesin pemusnah limbah medis atau insinerator milik RSUD Dr. Adnan W.D. Payakumbu hingga kini masih dibiarkan di tempat semula meski sebelumnya pernah dilakukan uji coba oleh pemerintah daerah melalui pihak terkait. Keberadaan mesin bernilai miliaran rupiah tersebut sebelumnya mendapatkan penolakan dari masyarakat di sejumlah lokasi hingga akhirnya dioperasikan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sama seperti di tempat lainnya, masyarakat di Kelurahan tersebut juga melakukan penolakan. Masyarakat mengaku takut tanaman dan keluarga mereka akan terdampak akibat beroperasinya alat tersebut. Hingga kini mesin pemusnah sampah medis tersebut masih dibiarkan terlantar akibat tidak difungsikan setelah adanya penolakan. Sebelumnya persoalan pembakaran sampah medis telah bergulir kerana hukum Kejaksaan Negeri Payakumbu. Sejumlah pegawai Kejaksaan dari Seksi Pidana Khusus bahkan melakukan penggeledahan di RSUD Dr. Adnan W.D. Payakumbu terkait pengadaan alat itu. Tidak ada kejelasan dari alat yang dibeli dengan dana besar tersebut. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan mesin pemusnah limba ini akan menjadi besitua karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah Kota Payakumbu. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Edward TVRI, Sumatera Barat.